Intro Anda masih menyaksikan keseruan di WB Waktu Indonesia Bercanda Wah di malam yang spesial ini Ca Tadi kita juga kehadiran bintang tamu yang sangat spesial Dan penonton disini juga memiliki kesempatan spesial untuk bertanya Karena pasti saya lihat dari wajah-wajahnya ini punya banyak masalah Ca Betul, kita berikan kesempatan kepada semuanya untuk bertanya Satu aja Semuanya satu aja Mau nanya ke ibunya apa ke bapaknya Mau nanya ke bapaknya Saya ini bermasalah dengan macet Saya tidak suka macet Kemarin saja ini saya mau masuk ke jalan Jalan apa? Saya lihat macet Wah mau masuk ke jalan yang macet ada aja Macet juga Pak Jadi itu macetnya itu sudah berlapis-lapis Kita menghindari kemacetan Malah terjebak kemacetan lagi Ini yang saya mau tanyakan Bagaimana caranya Supaya saya bisa keluar dari kemacetan itu Terima kasih Pak Oh iya Sama-sama Pertanyaan berikutnya Terima kasih buat apa? Maksudnya terima kasih Maksudnya terima kasih sudah memberi kesempatan Oh kirain sudah saya jawab Jawab saya rencana Nih Anda kerja? Kerja Pak Kerja di mana? Kantor Kantoran Jadi berangkat kerja kena macet Sampai pulang kerja kena macet juga? Kena macet Anda berangkat jam berapa? Saya berangkat itu jam Kalau Ini kalau terlambat apa enggak nih Pak? Nah yang normal aja biasanya Normal Setengah tujuh Dari rumah setengah tujuh Pulang dari kantor? Pulang dari kantor jam lima sore Pak Gimana tuh Cak? Itu selalu Selalu Pak macet itu Untuk Selalu Ini sebenarnya saya yang harus mengapresiasi Anda Anda ini orang yang sangat luar biasa kuat Kenapa? Menahan bosan sekian lama Anda bisa melewatinya Dan hampir setiap hari kerja Ini luar biasa Anda berangkat kena macet Sampai pulang kena macet Ini kan hebat Kenapa? Kok hebat? Loh dari berangkat Sampai pulang itu macet terus Iya Gak nyampe kantor loh ini orang Tapi kok bisa gak bosan gitu loh Setiap hari mengalami itu Anda mengulangi boringnya itu dengan cara apa itu? Terus dia gak pernah masuk kantor Berarti gak kerja dong Pak? Nah makanya hebat loh Gak dipecat-pecat ya Cak? Bagaimana sih Pak? Begini loh Bukan Saya tuh berangkat jam enam kena macet Pulang jam lima sore kena macet Nah Berangkat jam enam kena macet Sampai pulang jam lima sore kena macet Jadi mulai berangkat sampai pulang kena macet Berarti dia gak nyampe pertama Kamu gak nyebutin kamu udah nyampe kantor sih Ri Sedetail mungkin Ri Nyampe sini jam segini nyampe kantor Saya kerja di kantor Saya kerja di kantor mengerjakan tugas bos Saya pulang jam segitu Harusnya Lu Oke 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 Lu berangkat jam enam Saya berangkat itu jam enam Iya Kena macet Kena macet Sampai kantor Lu kena DPD Lu kayak gitu lu nanya dia Apa ditanya kayak gitu Lagi ke dia Lagian Anda sekarang sudah sampai sini Berarti kan Anda sudah keluar dari kemacetan berarti Iya Terus buat apa nyari solusi jalan keluar dari kemacetan Oh udah keluar Udah gak kenaman Lain kali kalau mau nanya seperti ini Ketika Anda terjebak kemacetan Baru saya beri jalan keluar Kalau udah sampai sini kan udah gak perlu ya Caya Nah iya Nah ini yang saya lakukan Ini mungkin bisa ditiru Kalau Anda ada teman Atau saya misalnya biasanya ada supir Saya tanya Kalau kondisi jalan macet Saya tanya ke supir Anda tahu jalan tikus Tahu Nah itu salah satu solusi Tanya ke temenmu Tahu gak jalan tikus Sopir saya gitu Tahu jalan tikus Tahu Gimana Jalan tikus dia tahu Gini-gini Itu bukan jalan pintas menunjuk Itu jalannya tikus pak Itu jalannya tikus Maksudnya dengan tikus itu jalan motong jalan Motong jalan Kalau gini itu jalannya tikus Kalau gini jalan yang abing Nah itu yang bisa digunakan untuk Membuang rasa kebosanan Bercanda dengan temen sebelah Kamu tahu jalan tikus? Tahu Lewat jalan Gini Terima kasih lho mbak Bener ya Saya lega Lega Sekarang sudah terlanjur macet Mobil udah gak bisa jalan Kan gak mungkin Kita mau teriak-teriak Malah makin rusuh Terima kasih Thank you very much Thank you Thank you very much Sangat menginspirasi saya Dari payah Besok kalau ada temen saya marah-marah Haduh ini macet Ada seorang filsuf dari Yunani Siapa namanya saya gak kenal Yang ngomong apa saya gak tahu Ngapain disebutin Ada tapi ada Ingat Belajar dan jadilah orang yang bertanggung jawab Karena orang yang tidak bertanggung jawab Itu ibarat peribahasa lempar batu sembunyi tangan Itu salah Karena bukan sembunyi tangan Tapi Plok bunyi tangan Allah akbar Gimana? Lempar batu sembunyi tangan Bukan Sem itu bukan bunyi tangan Lempar batu sembunyi tangan Salah Bunyi tangan bukan sem Tapi Plok Ini bunyi tangan Bunyi tangan Lempar batu Sem Plok bunyi tangan Bukan sem Sem Oh Kumpulsi yang luar biasa menutup Perjubah juga pada malam hari ini Kalau gitu saya mau mengucapkan terima kasih Kepada teman-teman dari PNJ Semua teman-teman dari UIN Dan juga teman-teman dari ISIP Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada seluruh penonton yang ada di rumah Jangan lupa terus saksikan UIN Karena akan masih banyak keseruan lainnya Kalau begitu saya Nabila Putri Saya dah lantar Kami paling tudur diri Sampai jumpa Dabar doa 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 Terima kasih telah menonton!